Oke ya, jadi di video kita kali ini Kita masih main blog Zoverweed Dan gue akan jokai sound temen-temen ya Devil Fruit Sound Dan menurut gue ini Devil Fruit yang wah gila Ini padahal Devil Fruit legendary guys Harganya 1,7 juta Tapi rasanya rasa mythic pak Sumpah, sakit Pertama sakit Kedua Bisa ngebuff Gila, Devil Fruit mana yang bisa ngebuff temen-temen ally kalian ya Ally kalian semua bisa dibuff anjir Gila bayangin gak tuh, luar biasa Oke, ya kita akan langsung aja coba temen-temen ya Boy Breath Sound Dia masterinya cuma sampai 250 Yang artinya kalian gampang banget buat gerinding ini Karena gue gerinding ini like 20 menit anjir Abis sumpah 20 menit kelar co 250 itu gampang banget Karena gue 2 kali sih Tapi ya tetep aja cuy 250 itu standarnya terlalu rendah anjir Untuk Devil Fruit sekuat ini gitu kan Kita langsung aja Cobain skill-skillnya Devil Fruit Sound temen-temen ya Jadi yang pertama itu adalah skill yang namanya Rhapsody Notes Dan ini kalian bisa ngespam ya 1 2 3 Dan itu areanya gede temen-temen ya Areanya gede Ntar-ntar gue akan kasih liat pas gue lagi PvP deh Pas lagi PvP tuh areanya gede banget Gue bisa nyerang lagi di udara tuh bisa Bisa nyerang dengan sangat easy gitu kan Gue bisa nyerang kesini Tuh liat, areanya gede banget coy See, areanya gede banget coy Gila gak sih Dan damage-nya pun decent gitu kan Dan kalau kalian perhatiin Ini dia ada kayak tempometer pak Ntar tempometer gue kasih tau Setelah gue keluarin semua skillnya temen-temen ya Damagenya yang skill pertamanya sih sakit temen-temen ya Karena dia 3 kali gitu cuy Walaupun damage-nya gak terus-terusan sama Jadi kalau misalkan yang skill pertama Pertama 2700 Kedua 1000 tuh kan Yang ketiga Cuma 900 Jadi kayak menurun terus cuy Tapi tetep aja Jadi kalau dijumbahin terus-terusan 5000 Dapet kali tuh temen-temen Satu skill doang loh 5000 Gokil gak sih By the way Status gue udah pasti mentok ya Status gue udah pasti mentok Dp4 untuk oke Ya jadi itu untuk yang skill pertama Lalu kita ke skill kedua Fortissimo Dimana ini adalah skill untuk knockback Liat Damagenya 3000 Tapi knockbacknya jauh banget temen-temen Itu bagus banget dipake Kalau misalkan musuh kalian lagi di udara gitu kan Lagi PVP Lagi apa Ini bagus banget sih Anda ngaselin ya Hmm Hmm Lalu tinggal di Mundur lu sana jauh banget loh Ya kan Gila gak sih Buat-buat mukul mundur musuh tuh Bagus banget anjir Oke Lalu kita ke skill ketiga Symphonic Radiance Dimana ini Ngedisco dulu bro Liat gak sih Sakit banget anjir Uh gila Sakit banget anjir Sakit banget Makanya gue bilang ini devil bird Legendary Rasa mythic bro Gila Apa-apa Sakit banget skillnya anjir Udah gitu liat Kudurnya cot banget Kalian bisa ngespam cuy Kalau lagi PVP cuy Dan itu auto aim ya Liat Ini auto aim loh Kalian gak perlu ngapa-ngapain Kalian bisa Kalian bisa pake Z lagi Kalian bisa pake X lagi Bebas bro Jadi itu kayak Kayak Cuman pelengkap doang Tapi damage nya sakit Bener Gila Dan itu liat Pull downnya coket banget bro Pull downnya coket banget gitu kan Kalian bisa gini Dan makanya nih Buat PVP Kalian bener-bener bisa One hit combo bro Gue PVP Gue bisa one shot orang anjir Pake devil bird sound Tapi gue gabung sama Si sangguin sih Tapi ya Kalau gak ada sangguin pun Kalian bisa gabung dengan Fighting salapapun sih Mungkin Kayak dragon breath Atau mungkin Sharkman karate gitu kan Bisa Bisa digabungin temen-temen ya Atau superhuman So ya Itu dia untuk skill ketiga Symphonic Radiance Kita sekarang ke skill ultimate nya Glorious Harmony Ini pasti kalian udah tau Kayak gimana recukannya Ini paling banyak banget Yang udah di Udah banyak banget Di spoiler ya Liat tuh Begh Gila keren banget gak sih Grafiknya keren banget gak sih Tinggal di Gila bro Liat efeknya Ampun ketutupan Ketutupan pumpkin Anjir Coba cuman liat 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 Look at the cooldown men Ini kenceng banget Anjir cooldownnya gokil gak sih Disco dulu bro Liat damage nya bro Sakit banget Liat Udah sakit AOE nya itu gede banget Gokil AOE nya sumpah Bahkan lebih gede Mungkin Rumble aja kalah kali Soalnya tadi gue sempet Lawan Rumble Dan AOE Rumble Ternyata gak segede itu Dan kayaknya masih gedean Glorious Harmony Anjir Bayangin pak Rumble loh Rumble itu diatasnya Some loh guys Rumble itu harganya Kalau gak salah 2 juta Ini 1,7 anjir Jadi Gue gak ngerti lagi Ini debut boot OP banget cok Sumpah cok Oke langsung ke skill terakhir Tempo Prestisibo Temen-temen ya Dan ini ya Skill Mobility nya dia Ini lumayan cepet juga Apalagi kalau sudah sampai Tempo meternya full Begila Tambah kenceng lagi bro Gue akan kasih tau Kenapa dia tambah kenceng temen-temen ya Karena kalau kalian Tempo meternya itu udah full Itu Dia akan ngasih buff Speed nya naik jadi 50% Pertama itu Lalu damage kalian Semua akan naik Damage nya 10% Dan Damage yang diterima Sama kalian itu Turun 20% Gokil gak sih Jadi udah defense naik Speed naik Damage naik Dan yang lebih mantepnya lagi Ya Ini kalian bisa Buff nya kasih ke Temen-temen kalian Yang misalkan Kalian lagi pengen nge-raid Gitu Lagi pengen main si even Itu temen-temen kalian Bisa kena semua pak ya Kayak di video ini Itu gue lagi tempometer Gue lagi full Dan gue mendekati mereka aja Gue gak perlu pake skill apa-apa Itu mereka kena buff juga Jadi Gokil gak sih Jadi orang-orang yang Gak punya devil fruit sound Tetap bisa kena Buff nya bro Dan itu lumayan loh guys 50% speed itu lumayan banget bro Kenceng gitu 10% damage juga lumayan Apalagi defense nya naiknya 20% Itu lumayan banget bro Sekelas devil fruit legendari Makanya gue bilang ini Kayaknya gak cocok legendari sih Ini lebih cocok ke mythic aja sebenernya coy Dan harganya 1,7 lagi murah banget gitu kan Dan kalo misalkan kalian tempometer nya full Itu semua skill kalian Akan damage nya bertambah ya Nah tuh jadi 3000 Ya kan Sebelumnya tadi kayak 2000 Ya kan Tuh totalnya jadi 5300 Kayak naik-naik gitu lah Lalu skill keduanya Hmm fortissimo tuh liat Damage nya naik juga Dan jadi agak lebih jauh dikit ya Iya gak sih Dan lebih lebar Kayak rhapsody nya nih Tuh Kayak berasa lebih lebar ya Kalo menurut gue sih Tuh liat ya Jadi agak lebar Skill keduanya juga jadi agak Lebar tuh liat tuh ya Lalu skill ketiganya nih Itu jadi sakit banget Dan dia di akhir-akhirnya Dia kayak jatuh gitu Coo liat ya perhatian Boom tuh Kayak jatuh gitu Tapi itu auto aim sih kayaknya sih Jadi gak Gak khusus nge aim Satu orang doang temen-temen ya Still bro Ini masih bisa ngedamage kan Jadi kalo kalian pake buat Ngehan seabies Atau ngehan leviathan mungkin Wah ini bagus banget sih Sumpah ini bagus banget Karena Banyak banget kayak auto aim Dan AOE nya gede-gede Liat tuh AOE nya gede banget bro Like what a cell is this man Dan kalo misalkan Tempoknya habis kayak gini nih Gampang banget ngisinya Tinggal terbang doang bro Udah Tinggal terbang Udah keisi anjir Gampang banget gak sih Lalu kalian bisa pake skill ultimate nya Kalo lagi ulti nih Gede banget nih anjir Liat nih Buh lu kejat men Boom Liat itu area nya gede banget anjir Lu Area nya gede banget anjir Dan damage nya sakit Cok Buset dah Makanya kalo di combo Gokil banget ya Ini akan gue kasih liat Pas gue lagi coba pvp temen-temen ya Pake devil fruit sound ini Kalian bisa liat tuh Tapi itu gue combo sama sangguin sih Cuman kalo tetep aja Kalo misalkan kalian pake Anggaplah super human Itu tetep sakit anjir Pake ginian Gila kalian combo tinggal V Terus C Terus kalian tinggal ya Kombo pake melee kalian Yaudah kalian tinggal Pake Z nya sound lagi Atau pake X nya gitu kan Tapi yang X ini emang Harus agak deket sih Yang X ini ya Kurangnya skill X nya ini Fortissimo Itu dia mesti agak Mesti agak deket sedikit Tapi Still bro Itu masih kepake banget Kalo misalkan kalian udah Ngedeketin musuh lagi Kalo kalian pake sangguin Pake skill Z nya Buat ngambil darah Itu kalian bisa langsung combo lagi Pake fortissimo Ngejauhin dia Kalian bisa pake V lagi Kalian bisa pake C lagi Wah gokil sih Ngespam nya itu loh Yang OP banget Sampai devil fruit ini pak Udah ngespam gitu kan Abis itu damage nya sakit Areanya luas Mobility nya bagus Bisa terbang terbang Ada buff lagi Kurang OP apa Dari devil fruit nya Harusnya gak legendar ya Jadi harusnya devil fruit mythical cok Oh ya Itu dia temen temen Untuk devil fruit sound Gue rekomen banget sih Rekomen banget Kalo misalkan kalian Pengen jadi Apa ya Support Tapi gak full support Si damage nya sakit juga Jadi support Support nya nge damage lah ya Ini kalian bisa pake Devil fruit sound ini temen temen Ini lumayan banget Udah damage nya sakit Bisa nge buff juga Berguna buat temen kalian Gitu kan Lalu area nya juga luas Ada skill auto aim nya Enak banget Yang symphonic radian sini nih Skill ini Udah keren Auto aim anjir Terus dia jatuh lagi Boom Tuh gila Gokil gak sih anjir So ya Thank you temen temen Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Nah untuk mamut Itu gue masih berusaha Untuk gaca-gaca terus Sama gue mencoba Untuk ngedapetin dari sini ya Siapa tau Ngestock gitu kan Gue juga nungguin dari tadi Bro gue nungguin Nih gak nge-spawn Nah anjir lah Jadi yaudah lah ya Thank you temen temen semua Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari waktu akhir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Nggak usah disuai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax